Sejarah Operasi Solomon dan Nasib Kelam Warga Yahudi Etiopia Pada 24 Mei 1991, evakuasi besar-besaran orang-orang Yahudi Etiopia dilakukan oleh Israel Evakuasi ini dikenal dengan Operasi Solomon Sebanyak 14.500 Yahudi Etiopia yang berjulut Beta Israel dipindahkan dari Etiopia ke Israel Pemerintah Israel mengerahkan 35 pesawat komersial hingga militer dan dibantu pesawat pemerintah Etiopia Proses evakuasi ini termasuk yang tercepat karena hanya memakan waktu kurang dari 36 jam Ketika tiba di Israel, mereka dibawa dengan ratusan bus ke lebih dari 40 tempat penginapan seperti hotel atau wisma Evakuasi ini tercatat dalam sejarah penerbangan karena dalam proses evakuasi setiap kursi ditempati 2 hingga 3 orang Proses evakuasi ini dilakukan setelah penggulingan lewat kudeta terhadap Kaisar Haile Selassie yang berkuasa di Etiopia sejak 1930 Pemimpin Etiopia yang baru yakni Kolonel Magnisto Haile Marian menerapkan resi Marxis yang kemudian memicu gelombang kekerasan di seluruh negeri Bencana kelaparan menyelimuti Etiopia dan diskriminasi terhadap kaum Yahudi terjadi di mana-mana dengan melarang praktik Yudaisme dan pengajaran bahasa Ibrani Kondisi ini membuat sebagian dari mereka menyelamatkan diri ke Sudan Hal ini memantik perhatian Israel Lewat menteri dalam negeri Israel saat itu Israel menandatangani pernyataan untuk menerima semua Yahudi Etiopia yang dilantaskan pada hukum Israel Hukum ini merupakan tubulasi di Israel yang memberi hak semua orang Yahudi untuk tinggal di Israel dan mendapatkan kewarga negaraan Israel Hal ini disambut baik oleh Yahudi Etiopia Pada 1976 Yahudi Etiopia yang sudah tinggal di Israel diperkirakan mencapai 250 orang Di tahun-tahun selanjutnya Israel mulai gencar melakukan evakuasi Pada rentang tahun 1977 hingga 1984 Jumlah Yahudi Etiopia yang dievakuasi oleh Israel secara rahasia mencapai 8.000 orang Dari November 1984 hingga Januari 1985 Israel melancarkan operasi Musa yang berhasil mengungkut 6.500 Yahudi dari kam-kam pengungsi di Sudan Namun Israel menghentikan operasi Musa ini lantaran tercium publik Pada 24 Mei 1991 setelah membayar 40 juta dolar Amerika Serikat kepada pemerintah saat tempat Israel akhirnya mendapatkan izin penuh untuk menyevakuasi Yahudi Etiopia Meskipun demikian terdapat beberapa Yahudi Etiopia yang memilih menetap di negara tersebut Mereka yakin hidup di Israel juga tidak akan menjamin mereka terbebas dari ancaman diskriminasi Selama 3 dekade Yahudi Etiopia tinggal di Israel Mereka mengaku mengalami diskriminasi dan perlakuan buruk dari warga Israel lainnya Selain itu Yahudi Etiopia termasuk dalam orang-orang paling miskin di Israel Mereka minim pendidikan formal Ketika ingin bekerja mereka selalu ditalah karena dianggap tidak berkompeten Sebanyak 41% orang dewasa dari Yahudi Etiopia yang datang ke Israel berstatus pengangguran Tahun 2016 ratusan Yahudi Etiopia berbaris di Jerusalem Menyerukan bahwa pemerintah Israel melakukan diskriminasi karena membatalkan rencananya dalam mengizinkan kerabat mereka dari Afrika pindah ke Israel Di sisi lain pemerintah Israel terus mendorong orang-orang Yahudi dari Perancis, Amerika Serikat dan Rusia untuk pindah ke Israel Israel sesungguhnya adalah negara yang terbagi berdasarkan garis etnik dan sosial Jika melihat ke belakang, tujuan utama didirikan Israel adalah atas impian sionis untuk memberi semua orang Yahudi sebuah tanah air Namun yang terjadi adalah orang-orang Yahudi yang berasal dari Eropa selalu mendominasi segala hal di Israel Proyek-proyek misalnya selalu dipimpin oleh orang Yahudi dan setiap Perdana Menteri sejak negara itu berdiri selalu berasal dari Yahudi Askenasi Banyak Yahudi Sephardik dan Yahudi Musrahi yang berasal dari Spanyol dan Timur Tengah mengalami diskriminasi di Israel Sedangkan Yahudi Etiopia mengatakan mereka diperlakukan lebih buruk lagi dibandingkan Sephardik dan Musrahi Para Yahudi Etiopia tentu tidak ada pilihan selain menghadapi kegataan pahit pasca mereka dipulangkan dari perantauan